Intro Ribuan anggota Front Pembela Islam Berunjuk rasa di depan gedung Mabes Polri pada Senin Mereka meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian Mencopot Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Carlian FPI menuduh Anton telah membiarkan organisasi masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI Menyerang dan memukuli anggota mereka di Bandung pekan lalu Masa FPI juga menuntut kepolisian Mengusut tuntas kasus tersebut Dan menangkap aktor intelektual yang berada di balik bentrokan secepatnya Di media itu gak diungkapin Tapi di media sosial itu jelas Terkini pengenayaan Terkini pengenayaan Terkini pengenayaan FPI Itu pengenayaan-pengenayaan yang ada di sana Pengadilu kami disini mendesak kepada Kapolri untuk membuat suatu tindakan Kalau hukum kita udah kagak jelas Ini akan repot bang Kemarin ada pemeriksaan terhadap Rizik Itu dengan gampang ya Tapi pada saat Ahok Itu dia mau dulu dia berkali-kali baru Ahok diperiksa Disini kan ada keadilan Kami menurut cuma keadilan Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus Mengatakan Kabar tentang adanya anggota FPI yang ditusuk dan diculik oleh masa GMBI adalah berita bohong Namun berita penusukan itu sempat menyebabkan sekitar 150 orang yang diduga anggota FPI membakar kantor GMBI di Bogor Polisi menangkap 20 terduga pelaku peristiwa tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!